see ah ah my phone is clear oh yes this is a high I can see you how about nice to meet you before no no the first time I see okay hi hi ini dulu mbak diundang udah diundang ya udah ini udah masuk ya ini izin dimulai selamat pagi kepada Profesor Shigeru Yamamoto kemudian kepada Ibu Indri kepada Budiah Bu Asi dan kepada para peserta seminar yang berbahagia hari ini kita akan melaksanakan webinar terkait dengan Secret of longevity lesson learned from Japan yang akan dibawakan beberapa topik oleh pakar kita disini yaitu Profesor Shigeru dan Bu Indri sebelumnya akan ada penyambutan ada akan ada kata sambutan dari Bu Asi selaku wakil dekan FKM UI kepada Bu Asi diperluakan terima kasih Firi suara saya terdengar ya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning everyone and good afternoon for our college in Japan the honorable speaker Prof Shigeru Yamamoto PhD from Jumanji University Japan and also Indri Kartikosari SGZ MSC PhD also from Jumanji University our college from department of public health nutrition faculty of public health Universitas Indonesia and also our student from a nutrition program especially from Universitas Indonesia and participant I think we first we thank almighty God for his grace and mercy that this morning we can get it together even to virtually on behalf of faculty of public health Universitas Indonesia we would like to thank to our speakers today and also for collaboration of Jumanji University and my faculty in holding a scientific seminar as we know that the quality life can be measured by life expectancy and currently the Japanese population we know that is one of the world's people who have long life expectancy therefore this morning we will learn from the experience of Japan how to learn life cycle life lifestyle I mean a pattern especially for food consumption and also lifestyle itself life expectancy can be long like in Japan and another thing we also will learn in school lens program for school children what are the objective and also how are the states of planning implementation and monitoring in school so that we hope that there are no nutritional problem for school children I think once again we would like to thank to the two speakers Prof Sigeru Yamamoto PhD and also Indri Kartiko Sari as he said MSC PhD who will share with all of us this their experience in Japan and also we thank to Ibu Dia as the head of the nutrition program who has during this activity and also uh thanks to uh IT team for the support to provide their connection finally all to all of participants enjoy the fruitful seminar thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you Bu Asi for the greetings and now we will begin to our first speaker so um first um please stay motivated and stay happy to stay healthy because soon we will enter the long awaited event the secret of longevity lesson one from japan um please so here we will listen to the secret of longevity in japan will which be delivery delivered directly by the expert from the sakura country uh namely prof shigeru yamamoto rd phd as the first speaker and in addition there is also our second speaker indri kartiko sari uh sgz msc phd who is uh who is pursuing uh her doctoral education in the same country in japan too and for dear attendees if you if you would like to start me the question during the talks today please use qna button and we'll try to proceed it in the q in the q and a section and first please allow me to introduce our first speaker in a brief so prof shigeru yamamoto is a professor in jumanji university he is also a director of asian nutrition and food culture research center and his research has focused on public nutrition and published more than 500 articles including in international and domestic journal and books well for time efficiency dear participants let's let's listen carefully and welcome our first speaker prof higeru yamamoto hello hello professor yes um just 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 a moment uh uh just 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 a moment uh uh no no uh uh yeah oh thank you very much okay let me Terima kasih telah menonton! 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 men 81.41 jadi itu cukup lama dan saya pikir masih berkembang mungkin di dunia tempat di dunia ini berkembang dan hari ini saya menikmati apa yang baik untuk bercakap tentang segret segret adalah sangat sulit jadi saya menikmati untuk bercakap tentang obesity sebagai masalah sejauhnya atau mungkin ada beberapa yang lain dan Anda dapat berbicara untuk berbicara dan ini adalah data perbicaraan obesity oleh negara dan tapi ini ini mungkin Indonesia tidak menggunakan BMI untuk Asia ini 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 yang ini adalah OECD member country dan japan kebanyakan 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 dan obesity 3.7% present but United States about 38% so it means one third of the Americans are obese and if the average height of the for example 160 cm obviously BMI 30 means 77 kg so maybe about 80 kg each person in Japan this is about over 55 kg and then it's obese so it's the definition it's quite different anyway Japanese obesity ratio is in the bottom of the OECD member countries so I think this is the important reason comparison of the of the long life and this is the data of the ASEAN country woman and in this case I use BMI 25 and this is a comparison of the obvious percentage of overweight and obese and Japan also come to the bottom 17.6% when the BMI 25 or more is defined as obese and then Indonesia about 30 is higher than Japan and but Malaysia it's about 50% it's quite high Malaysia Thailand about 40% Bhutan Singapore is 30% Taiwan 30% and Indonesia Taiwan quite similar but Japan is the lowest I've been working in ASEAN countries but at first I thought ASEAN people are not so obese but recently obesity has been increasing quite rapidly so it's a little surprising I really don't know what is the reason of the low prevalence of obesity in Japan but this I just explain show my introduce my ideas and this is the component changes of the secular changes in obesity in USA, England and Japan I just want to show this is when the BMI over 30 and then Japan it's a present about 30 points 3.7 somewhere here but last how many years 50 more than 50 years half a century it became from 2% to 3 point something and about 50% two times one 50% or 100 times more but still compared with America and England 1980 it was already 15% and then now 34 35% it's quite high so by using the different definition of the obesity BMI over 30 or 25 well maybe the understanding sometimes differs different but this is the data when we use the BMI over 30 is the obesity ok just a moment and this is the data of the sorry I cannot see maybe I cannot see the top just a moment the trend in age standardized circulatory disease mortality rates per 100,000 world standard population so age standardized means Indonesia and Japan population structure is different maybe Japan many many people one-third of the Japanese are 65 years old maybe Indonesia more younger people so we cannot do the fair comparison therefore we use the similar population structure but this is a comparison of the Canada France Germany Italy Japan UK US so European countries America and then ischemic heart disease this is UK US these it was high but now it's going down but still quite high and then for Japan it was it has been low and it's lowest so so heart disease is low but Japanese problem was the cerebral vascular disease that actually stroke was the important problem the stroke the type of stroke before it was brain hemorrhage but now it's more ischemic you know cholesterol levels and then but still dropped dramatically and then so it's not terribly different from the other countries so anyway the first the maybe the longevity long life is the first contribution is a low incidence of the obesity this is what I thought and of course there are many other factors this also the comparison of the diabetes diabetes and then this national is country percentage and comparative is corrected by the world standard population structure same population structure and then what Japan national data is 7.3% but elderly people or there are many elderly people so it's corrected by age by the population structure becomes 5% Indonesia is also 4.8% it's quite similar to Japanese and then well let's see Malaysia 11.6% United States 10% so Malaysia is quite high and Singapore is 10% same as the Americans and Pakistan China India and Thailand these are quite high so diabetes well compared with these countries but Japanese diabetes of course it's high and then elderly people have a higher prevalence of the diabetes but when our country comparison is or maybe I don't say it's too high so this is the number of the 221 countries last country is Iceland and 161 Japan and then Indonesia 165th so it's similar percentage of the prevalence of diabetes and this I made the graph corrected it was leading causes of death in Japan and Indonesia it's a percent of total death and it's little strange data and sometimes I don't understand why such a difference happens for example you can see cancer in Japan this is the biggest red is Japanese data and then blue is Indonesian data and the mortality percentage mortality of the total cancer is about 30% and highest in Japan and then Indonesia it's also high but but when we see stroke and heart disease stroke is the number one cause of death in your country in Japan stroke is I think it's not terribly low but I was a little surprised Indonesia stroke is so high what the reason is such a high stroke and also heart disease well Indonesia is higher than Japan and then uh another DM in Japan DM percentage of the prevalence of diabetes the previous data was similar about 5% but this by DM is in Japan it was very very low so maybe depending upon the definition what the cause of death and maybe such a difference make DM have many side or complicated diseases therefore some people some doctors define it as a heart disease some say some other diseases so they may be it may be something like that and in Japan these red figures these are all in Japan but I don't I didn't see too much in Indonesia pneumonia and senility and death so these means and this is the number three together it's higher than or similar stroke maybe higher than stroke in Japan pneumonia is also caused a lot of pneumonia caused by the dysphagia in the elderly persons and then this is also our this is number three you know uh senility and death so aging very old age and die it's quite high ratio okay and then this is the changes over overweight and obesity in Indonesian woman so I'm sorry only woman's data I don't know men's data um this is 2007 and the yellow is 2010 and then red is 2013 and this is the whole country in Indonesia and the average uh it was uh 14.8 percent in 2007 but 2013 became 33 percent but Jakarta is higher 2013 about 40 percent so Indonesia the obesity is quite high as high as the other Asian countries but Japan is not so high and this is the study nutrition survey at women's hospital health center by injury and Dr. Deer it was 2018 three four years ago I forgot I just wrote you know my memory was not too correct and then I saw many women there and then they are very friendly talks and then we asked various questions and then did a survey and the average age was 51 and then BMI 27 and this is a result of the BMI and normal BMI the person with normal BMI was about 25 percent obesity 27 percent overweight 21 percent so obesity plus obesity plus overweight means about 60 percent so our subject was also weight is quite high and these are the people who the photo we nutrition survey at the center these are staff who helps us to do the survey and these are subjects and these okay and so I from now I want to talk about the food about the difference of the food and then maybe we can find dietary cause of the obesity and other circulatory diseases and this is Japanese meals but this American meals sorry I show the American meals first American Japanese maybe American people do not satisfy the Japanese meal rice tofu vegetable pickles and then small piece of fish and soup something and then or they have the big meat burger and then bread and other so much heavier than Japanese and then this is school lunch meals in Japan and the United States in the States they also have the heavy energy rich foods compared to the Japanese one Japanese rice and soup together with a lot of vegetables and then and also some this maybe the fried fish and milk Japanese usually cook rice together with other ingredients like in soup Americans they they cook only one type of vegetable not mix too much maybe this is a little different point that I I don't know this is really common but I took this photo it was quite fun and then this is the family type restaurant and then they are serving the food and then let's say this so you use a lot of palm oil and palm oil and palm oil you like the palm oil and coconut oil and then look but we our food is not so oily or fatty and just you know a little what's it like this and then also this is the food and then this is take you know people buy and take home and then this is also most of the food or fried Japanese food this is also at home maybe similar quite not so fatty and this is the comparison of the survey by dr. gear and injury and then this is the nutrient index of the forties and fifties so subject age in Japan we have the nutrition survey every year so I pick up the data from the similar age groups and then this is 100% is the RDA recommendation but this you know the band the belt the shadow belt is usually dietary recommendation is in Japan it's not a one point one level but it's the what's a range so I show the range you know and then so this within this range it's okay and so let's see the energy intake in Indonesia this this is 1900 this is the level the recommendation similar to Japanese but Japanese intake a little lower than the Indonesians the protein is also different maybe maybe you take some more but this data shows about or similar but the big difference was the lipid intake this is your RDA recommendation is 59 to 86 gram if we express by gram not the percentage percentage is 25 to 35 in your country of the energy and then but your intake is 86.6 gram this over the RDA but this is the Japanese intake women's intake age 40s and 50s about 57 so about 30 gram difference lipid intake lipid and fat and oil intake carbohydrate is almost the same but fiber both countries is not so high Indonesia 10 gram and then Japan 14 grams so but fiber must be quite important but it's decreasing and decreasing and then by Indonesia and other ASEAN countries fiber intake is quite low so but most specific is the lipid intake and then this difference causes the difference of the energy intake between Japan and Indonesia and well this is really interesting data this is this is the intake and fat intake actually lipid intake the people become richer the higher lipid intake and then Japan Japan stayed low level even their economic condition became better it was a little surprising for richer countries people take more and more lipid and this is the lipid intake in Japan so last 50 years lipid intake is about 55 grams average of male and female in the whole country adult intake so it's quite constant the lipid intake that may be what say the energy intake rather decreased and then lipid intake hasn't increased so much and then when we see the PFC ratio PFC ratio is the protein or no sorry sorry the oil the source of lipids this is animal this is vegetable oil and the fish oil the percentage hasn't changed and the intake as I showed in the previous slide doesn't change but the percentage of the animal fat or vegetable oil and fish oil these are not so different so this is the lipid intake status and I just want to talk about the sugar intake sugar may be the high sugar intake may be one of the reasons of the obesity nowadays in many countries and then nowadays sugar usually this is a traditional sugar from sugar can or lactose maybe most of the people we usually use sucrose but nowadays maybe you know isomerized sugar that is made from starch so that course is cheap and just and then it's made by digesting starch glucose and fructose is made and fructose is sweet in the cold in the lower temperature low temperature so in the most of the what's the coca-cola or pocari sweat this is the drink usually cold drink just like sugar but actually we use isomerized sugar made from starch cheaper and then fructose is tastier and sweeter than sugar in the low temperature but this coffee often we drink high temperature and then they use usually use sucrose sugar so the sugar is type of sugar is different nowadays and then many people take of this sugar a lot a lot and then cheap and tasty okay so this is isomerized sugar made from starch and glucose and fructose okay and then this is I made this maybe most of the country there's not these are not showing the food food compression table so we made these new sugar compression table including these we made in Indonesia too and it was it is published already by Dr. Dia they have done it and we did the analysis we made the compression table in countries and then this these are our data from the survey but WHO recommend now before it was 50 grams but okay in the United States they take almost 100 grams UK or European countries they take about 100 grams of sugar a day but type of sugar we don't know maybe sucrose is the major one but in Japan 25 grams and WHO recommend now try to reduce less than 25 grams and then maybe recommendation less than 10% but try to reduce more and that is 25 grams but it's quite difficult for the American and most of the countries luckily in Japan the average intake was about 25 grams and Cambodia it's same Philippine day-tech or Filipino food is quite influenced by American style or Western style and they take 60 grams of sugar Vietnam about similar to Japan 27 grams Taiwan Taiwan is quite high as you know the tapioca milk tea is so common all over the world it's so tasty but I don't think not only tapioca milk tea but from many sauces and then this is salt intake of Japanese the problem of Japan is really salt intake and then high salt it's we took about nearly 220 grams but our food was very very poor rice and how to eat rice tasty rice is a simple taste and then we have to use a lot of salt so salty intake was very very high but when we became economically a little better and then we start to eat various side fish and others and then the salty intake has decreased and now it's about 10 grams they're still high not so low 10 grams maybe Indonesian people take less oh I don't know I don't know I don't know how much you take Indonesian salt intake how much really how much do you take about 10 grams same as Japanese maybe when I see the you know what's the mortality of the Indonesian mortality stroke is very high therefore maybe one reason is the high salt intake the other is high lipid intake in your country so obesity causes the what's the stroke and high salt intake also causes stroke so these there are two main factors which maybe Japan we have both but Indonesia I don't know which you have both or and then this is hypertension decreased a lot in Japan when the salt intake decreased so so maybe the salt intake was maybe the major cause of high salt intake was the major cause of hypertension in Japan still it's important and we but we many people use drug of the hypertension I also use it and it's spent so much money the medical cause and okay then and one more thing this is not the food but we have some various health promotion policies and one thing is you know insurance system and ordination can have the you know medical insurance such individual pay thirty percent seventy percent is supported by the insurance ordination and people and over 65 years old they pay ten to thirty percent depending upon the income but this is maybe a little interesting about the regular health examination is basically free whole nation over twenty years old must have the annual health examination for the nation over forty year forty five years old they must have the health examination and then once they are diagnosed as metabolic syndrome we call metabolic syndrome they must have the nutrition education supported by the insurance so it's quite big money and many many people suffer you know have the metabolic syndrome and metabolic syndrome is defined as number one is obesity plus two factors one of the what's it two factors from among the high blood cholesterol high blood glucose and hypertension or some spilling is wrong so this is so we if we have this problem especially the obesity problem then we must have the health examination I would say education and then individual education sometimes group but still basic education is the for the individual so this may also contribute about the or obesity control the obesity and then okay this is Terumakashi Terumakashi Banyaku and this is the photo that we were doing the survey and then we gave we did two surveys and this is the one we gave more vegetables to the Indonesian people and then Indonesia I thought vegetable grow so quickly but vegetable intake wasn't too high and then we gave about 40 is this study? I forgot maybe the other study but if we yeah this study 400g and then we gave 400g of the vegetable your recommendation is 400g so we gave 400g actually intakes maybe half about 200g and then these people decreased body weight and also blood cholesterol so I heard they were very happy okay so these are the presentation I do so if you have any questions then okay thank you very much thank you professor for the insightful presentation yeah so if I may highlight some of key points of the secret of the longevity in Japan that you have been presented in your presentation is there are at least three points the first is the prevention of obesity and uncommunicable disease and then the second is about food that we consume like how develop balanced diet including how Japanese consume less lipid and then protein and more vegetables and etc and the last one is about the health promotion policy that we don't know about it so um professor here are some questions for you yes please read the question for you professor yes the first question is from Dewi Tavia why do Japanese women is slightly higher than a Japanese male in other cities what is higher um the image the Japanese woman some sickness what what is higher I can hear you well the age from your data um maybe the life expectancy why sorry just confused what what is it what what is higher in woman why Japanese woman has higher life expectancy than Japanese male do you have some kind of explanation about it if there is any reason why Japanese woman has higher life expectancy than Japanese male of course woman is stronger I don't know well well maybe it must be genetic reason woman must be stronger in all over the world maybe live longer than male so why 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 I can't answer how do you think if you have someone have the answer but maybe usually woman can live longer do you have any other comments or what's the comment or I I I then let's we come on to the next question yes who can explain why do people if they are richer they have a tendency to increase their lipid intake based on your slides before so yeah so actually we haven't changed lipid intake for long so that is also the question the reason is I don't know we have not changed the lipid intake usually people like lipid intake and but lipid lipid level hasn't changed so much and so the reason why maybe uh well this is also the very difficult to tell the reason most of the country people you know when they become richer richer and then they like lipid lipid tasty and then but in Japan why doesn't change too much and then and well we we discuss many things you know and then well maybe Japanese you know serving system at the family to the individual but most of the countries people take the food from big plate and then by Japanese you know or served individual you know every or the similar amount this may be i don't know i'm sorry i really they're not so Korean but anyway little surprising the liberty hasn't changed it's really do you have any comments yeah maybe my comment is the same as your explanation before that the Japanese people has individual portion of their meal for example there is bowl for rice another bowl is for miso soup another bowl is for dishes so people have an idea what kind of meal that and how much meal they should intake in one meal in other country i don't think that there are many countries adopted the similar portion portion size adaptation in their meal so like for example in Indonesia we eat in one plate right so we took one plate and then we took many many rice and also many many dishes together and eat in one place so we don't have any idea what kind of how much portion size that we should eat so maybe that's one reason why Japanese people can maintain their intake in the same level okay but in here maybe we have to find the reason yes maybe there are many reasons why okay hi maybe we can jump on to the next question yes it's from Timothy Kennedy he asked i would like to ask you about the Japanese lifestyle as i know Japanese people are workaholic and sometimes after work they go to drink sake how to prevent the effects of sake and sedentary lifestyle yeah you mean you say Japanese are alcoholic did you say workaholic 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 oh sorry yes yes workaholic okay so yeah so that's workaholic you know makes people live longer i don't know but anyway i know our lifestyle isn't too good we work a long time and then mmm of course you know if we can have longer rest maybe better but workaholic it was not the cause of the long life maybe so it's quite difficult to tell maybe in the future when we have longer holidays and others maybe we can live longer but but this question is also quite difficult and yeah the working time is still maybe longer than the other countries yes sorry i don't know i don't know i don't know the answer maybe there is a one interesting question it's from veronica cross asked about culture contributes greatly on our food and eating lifestyle the major of our cuisine art in indonesia are processed in oil especially palm oil because of the love that the indonesians have on fried food or other oh yes that's part of our culture as you have been presented before therefore it is quite hard to change the eating lifestyle of indonesians to reduce greasy food and how do you suggest the government to take actions regarding this cultural influence eating lifestyle in indonesia? yeah this is important question and then well we have discussed a lot with you know Dr. Dia and also the injury you know well I know your lipid intake is quite high but you like it you know the palm oil and then coconut oil coconut oil they are very tasty so it's of course it's very difficult to stop and but me but you know from from our study uh if you but vegetable index is very very low so maybe the fiber index is also low that if you take more vegetable and fiber even you maintain your present study add some of vegetable and fiber intake maybe it will help to control the lipid intake the obesity and then um injury studies and gave she gave you 400 grams of vegetable total and then the woman's reduced body weight so maybe change the dietary habit must be quite difficult but maybe have a good dietary or say there's more vegetable must be helped easily so how do you think Indri sorry maybe you can answer better than than me uh based on my study i gave the subject is 400 grams of vegetable and is within the recommendation in our country so we have the recommendation and then uh i think why we cannot adopt is it possible to apply that 400 grams of vegetable in our country uh so i did the study and try to uh give the subject 400 grams of vegetable per day and it was actually i mean their diet it's not completely become vegetarian diet no so they don't uh change any dietary habit they have usually uh what what each change is only the added added 400 gram vegetable per day so uh we ask them to include this on their usual dietary habit and then we get them 400 grams and their intake is about 350 60 grams per day uh which is quite high and then uh without changing their usual dietary habit and even by this uh uh by this uh provision of 400 gram vegetable per day they manage to maintain their usual habits so i think it's still possible for indonesian people to increase their vegetable intake as long as they know how much vegetable that they should eat every day to maintain their uh to maintain healthy life condition thank you and one more thing you know about the vegetable you know vegetable is bulky they and also little fiber so bulky you know and then uh you know they become full people become full and they don't their energy intake becomes less a little lower lower and plus you know ingredients maybe fiber control blood glucose and blood lipids and then so maybe control the obesity energy intake decrease and also blood lipids and blood glucose this control must be good so maybe you know good dietary habit of the vegetable it's not terribly expensive in your country that must be help that is really in the other ASEAN countries as well as Japan and maybe same in the United States we may take more vegetables vegetables must contribute a lot for various health you know it's okay hi um professor actually there are a lot of interesting and important questions coming up but unfortunately we have limited time so that that was the last question in your session thank you so much professor for your time and for what information that very useful for us thank you professor thank you very much terima kasih hi and maybe we would do a documentation session before we move on to the second session okay please thank you very much for ibu 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 kalian yang ingin bergabung untuk sesi dokumentasi boleh kalau menyalakan kameranya terlebih dahulu okay i will take a picture now one two and three once again once again one two and three and thank you so much professor and so screen okay okay hi yes so that was the The end of the first session And now we will move on to The second session Jadi sesi kedua ini Akan dipresentasikan Akan ada pemaparan dari Mbak Indri Kartiko Sari SGZ MSC PhD Beliau adalah Lulusan Alumni GZUI Kemudian menempuh pendidikan S2 Dan S3 di Universitas Jumonji Nah kepada Mbak Indri Waktu dan tempatnya ditersilahkan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Atas kesempatan Yang sudah diberikan pada saya Perkenalkan kembali Nama saya Indri Kartiko Sari Secara profesional dipanggil Indri Saya adalah Anak FKM GZUI Angkatan 2010 Kemudian saya lulus Dari FKM Tahun 2014 Lalu Alhamdulillah Berkesempatan Melanjutkan studi Di Jepang Mulai tahun 2016 Sebelumnya Saya mohon maaf Saya harus Menggunakan masker Terus Karena Saat ini saya menggunakan Meja komunal Bersama teman-teman yang lain Oke Kita lanjutkan ke pemaparan Apa Powerpoint saya sudah terlihat Terlihat jelas Mbak Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Saya akan memulai pemaparan hari ini Semoga ada manfaat yang bisa diambil Dari seluruh materi Yang sudah kami berikan hari ini Materi yang akan saya berikan Adalah gambaran Mengenai program Makan siang sekolah di Jepang Yang sebenarnya orang Jepang juga gak Terlalu banyak yang tahu ya Mengenai Apa yang ada di belakang Makan siang Program makan siang sekolah itu sendiri Ini adalah outline yang hari ini Akan saya berikan Yang pertama akan saya jelaskan adalah Sejarah dan perkembangan dari program Makan siang sekolah itu sendiri Sebelumnya Ini adalah sejarah mengenai Inisiasi yang paling awal Dari program makan siang sekolah itu sendiri Pertama-tama diinisiasi oleh Konfederasi Buddha Untuk mengundang Anak-anak dari keluarga miskin Untuk datang ke sekolah Jadi waktu itu Makanannya hanya berupa Nasi yang dibentuk bola seperti ini Kemudian disertai dengan lauk Berupa ikan sardin Dan Berupa acar ya Nah ini untuk mengundang Anak-anak yang Dari keluarga miskin ya Terutama untuk datang ke sekolah Sementara untuk yang Keluarganya menengah ke atas Yang masih mampu untuk Memberikan makanan Bagi anak-anak mereka Pada umumnya Membawa bekal ke sekolah Dari sini Kemudian Inisiasi tersebut Ya menyebar ya Keseluruh negeri Lalu Pada tahun 1918 Sesudah perang dunia pertama Baru disadari Makan siang sekolah itu penting Karena Bisa dianggap ya Salah satu alat Untuk Memperbaiki Kejadian gizi kurang Yang waktu itu terjadi Sesudah perang dunia pertama Jadi walaupun Perang dunia pertama itu Mungkin negara ini Nggak ikut kontribusi Di dalam perang Tetapi tetap Mengalami depresi ekonomi Yang membuat Anak-anak mengalami Kekurangan gizi Sehingga Makan siang sekolah Waktu itu Ya di Dikembangkan lagi Mungkin awalnya hanya Pakai nasi Di bulat-bulatin Seperti ini Jadi lebih Lebih baik Makanannya Seperti yang tadi Ada di Presentasi yang sudah Disampaikan oleh Profesor saya Lanjut Pada tahun 1939 Sampai 1945 Ini adalah Waktu di mana Perang dunia kedua Waktu perang dunia kedua Ini Pemerintah Mungkin Teman-teman Suka dengar di sejarah Yang pemerintah Di dalam pemerintah Meiji Mereka ingin Orang-orang muda itu Siap Sehat dan kuat Dalam menghadapi Perang Jadi Pemerintah Membuat Fasilitas dapur Banyak Banyak orang Mengalami Kelaparan berat Pada saat itu Waktu itu Pasukan sekutu Yang menduduki Negara ini Adalah Negara Amerika Serikat Nah mereka Punya markas besar Di sini Markas besar itu Dalam bentuk Ini ya GHQ General Headquarters Mereka melakukan Survei kecil Dan Membawa Hasil dari Survei tersebut Ke LARA License Agency For Relief in Asia Satu LSM Amerika Yang bergerak Dalam donasi makanan Untuk membantu Negara-negara Yang terdampak Perang Jadi Dengan Apa ya Dengan GHQ dan LARA Bekerja sama ini Mereka Akhirnya bisa Menyiapkan Donasi makanan Yang waktu itu Hanya terbatas Pada area Tokyo Berupa Makanan kaleng Seperti Tuna Daging Dan lain sebagainya Waktu itu Yang hanya terbatas Di Tokyo Lalu Berkembang Ke seluruh Negeri Dan Setelah itu Pada tahun 1949 Mulai Diberikan Skim Milk Yang donasi Dari UNICEF Dan dikenal sebagai UNICEF Milk Serta Tepung terigu Dari Amerika Mungkin teman-teman Bisa lihat Di sebelah kanan Ada Salah satu Beberapa ya Foto Sejarah Yang mana Anak-anak ini Menikmati Roti Yang dibuat Dari tepung terigu Serta Susu Dari UNICEF Lanjut Pada tahun 1951 Akhirnya negara ini Meraih kemerdekaan Diakui Kemerdekaannya Sama Dunia Pada tahun 1951 Karena sudah Merdeka Jadi Tidak bisa dapat Donasi lagi Dari negara lain Sehingga Pemerintah Saat itu Ingin Menghentikan Program Mekan Siang Sekolah Karena dianggap Mahal ya Pengadaannya Dan segala macam Tapi Ternyata Sesudah itu Ada Protes Besar-besaran Kalau di Indonesia Mungkin Kita tahu Sebagai ini ya POMG Persatuan Orang Tua Murid Dan Guru Sejepang Melakukan protes Menuntut Agar Program Mekan Siang Sekolah Tetap diadakan Dengan dukungan Dari pemerintah Jadi dananya Juga dari pemerintah Sehingga Akhirnya Tahun 1954 Pemerintah Mengabulkan Tuntutan tersebut Dan mencanangkan School Milau Hukum Mekan Siang Sekolah Yang ini Terus direvisi Ini hanya Basicnya Dasarnya Dan itu Terus direvisi Dari tahun ke tahun Yang awalnya Hanya mencukup Sekolah Dasar Lanjut ke Sekolah Menengah Lanjut lagi Ke TK Taman Kanak-kanak Serta Ini Sekolah Dengan Untuk Anak-anak Disabilitas Kemudian Lanjut ke Legalisasi Dietesian Sekolah Sebelum Tahun 1970 Tidak ada Pekerjaan Yang namanya Dietesian Sekolah Jadi Koki Yang bekerja Di dapur Sekolah Itu Kesulitan Untuk Memenuhi Kebutuhan Gizi Yang Dibutuhkan Dalam Makan Siang Sekolah Sehingga Pada tahun 1970 1970 Direvisi Kembali Dan Didefinisikan Bahwa Harus Ada Staff Sekolah Yang Mengawasi Jalannya Program Makan Siang Di Sebuah Sekolah Dan Harus Memiliki Kualifikasi Ahli Gizi Waktu Itu Hanya Didefinisikan Sebagai Staff Sekolah Kemudian Pada Tahun 1974 Baru Dicanangkan Nama Pekerjaan Sebagai Dietesian Sekolah Yang Berupa Legislasi Kemudian Berapa Ahli Gizi Yang Dibutuhkan Untuk Bekerja Di Dapur Sekolah Serta Pembagian Gaji Untuk Si Ahli Gizinya Itu Sendiri Separuh 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 Dari Pemda Kalau di Indonesia Pemerintah Daerah Yang Satu Lagi Dari Pemerintah Pusat Jadi Separuh Separuh Dibayar Lanjut Ke Nutrition Teacher Dan Shofu Eco Basic Act Pada Tahun 1990 Mulai Disadari Bahwa Banyak Masalah Kesehatan Yang Terkait Dengan Gizi Dan Itu Meningkat Sehingga Pendidikan Gizi Dianggap Penting Lalu Dietesian Sekolah Diharapkan Mempunyai Pengetahuan Yang Cukup Terkait Dengan Pendidikan Dan Serta Teknik Untuk Mendidik Anak-anak Sekolah Lalu Pada Tahun 2005 Mulai Dicanangkan Lisensi Untuk Guru Gizi Serta Peraturan Mengenai Shoku Iku Shoku Iku Itu Food and Nutrition Education Yang Secara Harfi Kanjinya Shoku Berarti Makan Iku Berarti Education Isinya Itu Berupa Panduan Mengenai Contoh Makan Siang Yang Baik Serta Safety Regulation Untuk Menjalankan Program Makan Siang Sekolah Dan Lain Sebagainya Lanjut Lanjut Ke School Lunch Program Pada Masa Kini Yang pertama Saya akan Memaparkan Mengenai Menunya Seorang Dietesian Sekolah Dan Guru Gizi Harus Membuat Sekitar 200 Menu Pertahun 200 Menu Ini Tidak Ada Yang Mengulang Setiap Hari Dan Setiap Anak Anak Itu Pasti Akan Makan Makanan Siang Yang Berbeda Setiap Harinya Menunya Ini Harus Memperhatikan AKG Memperhatikan Juga Anggaran Dari Sekolahnya Serta Memperhatikan Pula Harga Dari Bahan Makanan Itu Sendiri Bahan Makanan Yang Harus Digunakan Pun Juga Bahan Makanan Yang Ada Di Daerah Dapur Sekolah Itu Tersebut Dan Harganya Itu Berkisar Antara 240 Hingga 300 Yen Yang Mana Dianggap Masih Bisa Dibayar Oleh Para Orang Tua Jadi Orang Tua Ini Hanya Membayar Bahan Makanannya Saja Sementara Untuk Anggaran Untuk Pengadaan Makanan Yang Lain Seperti Dapur Perawatan Fasilitas Tenaga Kerja Dan Lain Sebagainya Itu Dibayarkan Oleh Pemerintah Lalu Setelah Menu Ini Dibuat Daftar Menunya Akan Dikirim Ke Orang Tua Ke Keluarga Murid Setiap Sebulan Sebelum Pengadaan Makan Siang Itu Berlangsung Jadi Menu Untuk Bulan Depan Sudah Mulai Dikirim Ke Keluarganya Keluarganya Anak Anak Di Bulan Ini Berarti Ini Adalah Salah Satu Contoh Daftar Menu Yang Dikirimkan Ke Keluarga Anak Anak Yang Sebelah Kiri Ini Adalah Salah Satu Contoh Aslinya Daftar Menu Yang Dikirimkan Ke Keluarga Disini Berupa Menu Nama Menunya Lalu Disini Komposisinya Jadi Disini Ada Satu Dua Tiga Kolom Yang Pertama Ini Adalah Yang Untuk Komposisi Tubuh Yang Kedua Adalah Untuk Sumber Energi Yang Ketiga Adalah Untuk Pemeliharaan Tubuh Ini Benar Benar Semua Komposisi Bahan Makanannya Dicatat Disini Dan Ini Mudah Dibaca Bahkan Anak-anak Bisa Baca Karena Ditulis Dengan Huruf Yang Anak-anak Sekolah Dasar Masih Belajar Belum Sampai Kanji Yang Susah-susah Lalu Disini Ada Kandungan Gizinya Disini Energinya Berapa Lalu Proteinnya Berapa Dan Di Paling Bawah Ini Kelihatan Bulan Ini Rata-rata Asupan Energinya Berapa Dan Asupan Proteinnya Berapa Gitu Ceritanya Kalau yang Sebelahnya Ini Dalam versi Bahasa Inggris Dan Diterjemahkan Kalau Ini Adalah Bahan Makanan Yang Dipakai Di Salah Satu Hari Makan Siang Sekolah Jadi Dipajang Setiap Harinya Ini Adalah Variasi Menu Perharinya Tiap Hari Berbeda Tidak Ada Pengulangan Lanjut Ke Shoku Iku Food And Nutrition Education Disini Saya akan Menjelaskan Sistem Guru Gizi Dan Diotesien Sekolah Guru Gizi Adalah Seorang Diotesien Yang Mempunyai Lisensi Khusus Untuk Pengajar Jadi Sama Seperti Guru Pelajaran Lainnya Didapat Dengan Pengalaman Bekerja Di Sekolah Sekitar 8 Sampai 10 SKS Guru Gizi Dan Atau Dietesien Sekolah Punya Peranan Penting Dalam Mendidik Terkait Gizi Yang Baik Untuk Anak-anak Sekolah Dalam Rangka Promosi Gizi Dan Untuk Meningkatkan Kesehatan Yang Sebelah Kanan Ini Adalah Alhi Gizi Yang Dibutuhkan Untuk Setiap Dapur Sekolah Untuk Pendidikan Wajib Sekolah Pendidikan Wajib Itu SDM SMP Kalau Satu Sekolah Punya 550 Anak Berarti Butuh Satu Guru Gizi Atau Satu Dietesien Sekolah Apabila Satu Sekolah Kurang Dari 500 About 549 Anak Berarti Biasanya Ini Satu Ahli Gizi Akan Meng-cover Beberapa Sekolah Jadi Bisa Tiga Atau Empat Sekolah Lalu Lanjut Ada Juga Dapur Umum Yang Setiap Contoh Kecamatan Ada Satu Dapur Umum Dapur Umum Ini Bisa Membuat Makan Siang Untuk Misalnya 1500 Anak Minimal Dan Kalau Punya Harus Memasak Untuk 1500 Anak Berarti Harus Punya Satu Orang Guru Gizi Apabila Antara 5151 Sampai 6000 Harus Punya Dua Guru Gizi Dan Apabila Lebih Dari 6000 Harus Punya Tiga Guru Gizi Lalu Ada TK Butuh Satu Guru Gizi Dan Sebelum TK Ini Butuh Satu Guru Gizi Juga Pendidikan Mengenai Gizi Dan Makanan Itu Dibilang Aktivitas Soku Iku Yang Diharapkan Bisa Menanamkan Kebiasaan Makanan Yang Sehat Dan Baik Selama Masa Kanak Contohnya Misalnya Dalam Pelajaran Yang Lain Ada Pelajaran IPS Yang Mana Anak Anak Diajak Untuk Menghitung Jarak Yang Dibutuhkan Dari Ladang Ladang Makanan Sampai Sekolah Kemudian Apa Saja Dampaknya Kepada Lingkungan Itu Anak Anak Juga Diajarin Lalu Misalnya Dalam Pelajaran Bahasa Inggris Anak Anak Diminta Untuk Menterjemahkan Dari Bahasa Jepang Ke Bahasa Inggris Makanan Bahan Makanan Yang Mereka Makan Hari Ini Misalnya Seperti Itu Lalu Ini Yang Berhubungan Dengan Pelajaran Yang Lain Kalau Untuk Yang Lain Yang Akan Saya Paparkan Selanjutnya Ini Adalah Salah Satu Nilai Yang Diajarkan Dalam Program Makan Siang Sekolah Yaitu Mempertahankan Tradisi Dan Budaya Ini Ada Salah Satu Contoh Yang Saya Ambil Adalah Acara Setsubun Setsubun Adalah Peralihan Dari Musim Dingin Ke Musim Semi Yang Mana Biasanya Orang Jepang Akan Melempar Kacang Dari Dalam Rumah Mereka Ke Keluar Untuk Dalam Rangka Untuk Mengusir Setan Selain Itu Selain Melempar Kacang Mereka Juga Memajang Ini Kepala Ikan Sarden Karena Dianggap Baunya Setan Tidak Suka Nah Ini Dimasukin Bahan Makanan Sarden Dan Kacang Kedelai Kedalam Menu Makan Siang Sekolah Di Hari Dimana Set Subun Tersebut Dan Di Hari Set Subun Tersebut Guru Akan Mengajarkan Hari Ini Set Subun Kita Makan Ini Makan Ikan Sarden Dan Makan Kacang Kedelai Fungsinya Buat Apa Ya Oh Buat Musir Setan Dengan Cara Seperti Ini Guru Guru Bisa Mengajarkan Ke Anak Anak Dan Mempertahankan Budaya Serta Anak 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 Belajar Mengenai Budaya Mereka Sendiri Ini Hanya Salah Satu Contoh Saya Subun Lanjut Kependidikan Gizi Dan Kesehatan Kalau Di Sini Anak Anak Diajari Mengenai Tiga Tiga Kelompok Makan Merah Kuning Dan Hijau Seperti Yang Sudah Saya Paparkan Tadi Di Salah Satu Tabel Daftar Menu Yang Sudah Ada Di Slide Sebelumnya Jadi Kalau Yang warna Hijau Ini Untuk Pemelihara Tubuh Yang warna Merah Ini Untuk Kompositi Tubuh Lalu Ini Untuk Sumber Energi Mirip Sama Konsep Isi Piringku Yang Ada Di Indonesia Tapi Di Sini Anak-anak Diajarkan Lagi Mungkin Lebih Ketingkat Yang Tingkat Yang Lanjutan Jadi Contohnya Waktu Ada Libur Panjang Anak-anak Diminta Untuk Membuat Makanan Di rumah Lalu Memfoto Makanan Tersebut Dan Melaporkan Mereka Bikin Apa Aja Di rumah Dalam Bentuk Tabel Seperti Ini Dan Lalu Dikelompokkan Mana Yang Kuning Mana Yang Merah Dan Mana Yang Hijau Nanti Setelah Masuk Sekolah Kembali Akan Dinilai Sama Guru Ini Anak-anak Seimbang Apa Enggak Makanannya Seperti Itu Lalu Lanjut Ke Produksi Makanan Seperti Yang Sudah Dipaparkan Sebelumnya Bahwa Ahli Gizi Perlu Harus Menggunakan Bahan Makanan Yang Ada Di Daerah Lokal Tersebut Jadi Biasanya Ahli Gizi Akan Menerima Informasi Dari Dinas Pertanian Setempat Kemudian Akan Memesan Juga Melalui Dinas Pertanian Setempat Dinas Pertanian Setempat Akan Akan Memberitahu Para Petani Dan Memenuhi Pesanan Dari Sekolah Tapi Hubungan Antara Sekolah Dan Petani Itu Enggak Hanya Mengenai Penjual Dan Pembeli Aja Ahli Gizi Ingin Mengenalkan Ke Anak Anak Bahwa Contohnya Dari Ibu Aoki Terong Kita Berasal Hari Ini Kita Makan Terong Dan Itu Dari Ibu Aoki Ini Dipajang Fotonya Di Mading Makan Siang Sekolah Yang Tadi Mungkin Sempat Ada Bahan Makan Hari Ini Yang Ada Di Slide Sebelumnya Itu Mading Biasanya Dipajang Dekat Mading Makan Siang Sekolah Jadi Dengan Adanya Dengan Usaha Ini Diharapkan Anak 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 Akan Belajar Mereka Dapat Makanan Dari Mana Dan Lebih Bersyukur Mengenai Makan Siang Yang Mereka Dapatkan Di Sekolah Kemudian Para Petani Ini Juga Terkadang Diundang Ke Sekolah Untuk Mengajari Anak Anak Ini Hanya Salah Satu Contoh Yang Mana Ada Seorang Petani Jagung Yang Mengajari Anak Anak Untuk Menanam Jagung Untuk Mengupas Jagungnya Lalu Untuk Memilih Jagung Yang Baik Ini Hanya Salah Satu Contoh Dan Anak Anak Jadi Senang Hari ini Kita Mengupas Jagung Dan Hari ini Kita Makan Dengan Jagung Dari Si Bapak Ini Lalu Lanjut Ke Nilai Ke Ke Berlanjutan Aktivitas Shoko Iku Dalam Nilai Ke Berlanjutan Itu Ingin Untuk Mendapatkan Sisa Bahan Makanan Yang Sedikit Sisa Bahan Makanan Yang Sedikit Itu Biasanya Makanan Jadi Sisa Karena Anak Tidak Suka Sama Makanan Tertentu Nah Ini Contohnya Jamur Sitake Karena Mungkin Baunya Kurang Menyenangkan Untuk Anak Anak Jadi Anak Anak Kurang Suka Untuk Dalam rangka Supaya Anak Anak Lebih Mengapresiasi Makanannya Anak Anak Diajak Untuk Menanam Jamur Ini Di Kelas Jadi Misalnya Anak Anak Diajak Untuk Mengawasi Setiap Hari Berapa Panjang Jamur Ini Jadi Misalnya Tambah Satu C Cm Atau Tambah 2 Cm Seperti Itu Jadi Anak Anak Merasa Oh Karena Saya Sudah Menanam Bahan Makanan Ini Saya Akan Tidak 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 Mubazir Sama Bahan Makanan Yang Mereka Tanam Sendiri Ini Salah Satu Contoh Lainnya Dimana Anak Anak Belajar Untuk Mengkompos Sisa Bahan Makanan Dari Sisa Makan Siang Sekolah Lalu Kompos Tersebut Akan Dikembalikan Lagi Ke Para Petani Atau Digunakan Kembali Di Sekolah Yang Mana Mereka Punya Tanaman Sendiri Nah Ini Waktunya Makan Siang Jadi Anak Anak Biasanya Pada Umumnya Akan Menggunakan Seperti APD Lengkap Yang Mana Jatah Untuk Kelas Mereka Akan Diambil Oleh Sekelompok Anak Yang Piket Pada Hari Itu Kemudian Anak Yang Piket Pada Hari Itu Juga Akan Menyajikan Makanan Tersebut Ke Teman Teman Sekelas Mereka Lanjut Setelah Semuanya Kebagian Oh ya Meja Mejanya Juga Dibikin Komunal Seperti Ini Yang Mereka Akan Makan Bersama Seperti Makan Di Rumah Sebelum Makan Mereka Biasa Akan Ngomong Selamat Makan Kemudian Setelah Selesai Mereka Bila Artinya Terima Kasih Atas Makanannya Nah Kalau Sudah Anak Anak Yang Piket Lagi Akan Mengumpulkan Ini Semua Dan Gerobak Kembalikan Ke Dapur Yang Kemudian Saya Berbicara Mengenai School Lens Program Contribution To Health Tadi Di Awal Pemaparan Saya Mungkin Sudah Menjelaskan Bahwa Program Makan Sekolah Mampu Berkontribusi Dalam Pemberantasan Kurang Gizi Selama Perang Dunia Lalu Pada Masa Kini Apalagi Kira-kira Kontribusi Program Makan Siang Sekolah Pada Kesehatan Yang pertama Adalah Mengenai Sanitasi Sanitasi Ini Menjadi Prioritas Penting Di Jepang Sebelum Tahun 1985 Hanya Ada Kejadian 20 Keracunan Makanan Pertahun Kemudian Pada Tahun 1986 Terjadi Ecoli Obrek Yang Mana Sekitar 11.651 Orang Terdampak Dan Lima Orang Meninggal Sesudah Itu Asosiasi Makan Siang Sekolah Membuat Komite Untuk Sanitasi Makan Siang Dan Membuat Manual Untuk Keamanan Makanan Yang Kemudian Diterapkan Pada Dapur Dapur Sekolah Sesudah Itu Benar-benar Berkurang Keracunan Makanannya Yang tadinya 20 Pertahun Jadi Setahun Mungkin Cuma Tiga Setahun Mungkin Cuma Dua Dan Tidak Ada Yang Sampai Meninggal Dunia Karena Adanya Keracunan Makanan Kemudian Pada Tahun 2011 Semua Dapur Sekolah Harus Mengadaptasi Hasab Kemudian Ini Mengenai Kontrol Kebiasaan Makanan Yang Baik Ini Agak Mengejutkan Juga Bahwa Pada Umumnya Anak-anak Tidak Membawa Uang Jajan Ke Sekolah Jadi Karena Tidak Bawa Uang Jajan Tidak Bisa Jajan Sembarangan Oleh Karena Itu Anak-anak Bisa Terhindar Dari Jajan Suka-sukanya Mereka Tapi Ini Memungkinkan Karena Ada Program Makasih Sekolah Di Jepang Sementara Kalau Misalnya Tidak Ada Gimana Kita Mau Mengkontrol Kebiasaan Makanan Anak-anak Jelas Anak-anak Sudah seharian Sekolah Pasti Laper Dan Kalau Tidak Kalau Program Program Makan Uang Jajan Atau Dibekali Makanan Dari Rumah Seperti Itu Dan Sepertinya Agak Sulit Kalau Misalnya Tidak Ada Program Makan yang baik dan benar, entah di rumah atau di sekolah. Kemudian ini adalah gambaran mengenai obesitas anak di Jepang. Sama seperti yang sudah disampaikan pada presentasi Profesor saya sebelumnya, cenderung tidak ada perubahan dalam 8 tahun, 10 tahun obesitas anak di Jepang. Kalau yang ini mungkin tadi sudah dipaparkan banyak oleh Profesor saya, jadi saya tidak akan memaparkan kembali. Kesimpulannya, program makan siang sekolah bertindak sebagai sarana pembelajaran untuk anak-anak Jepang. Makan siang sekolah memberikan mereka kesempatan untuk belajar mengenai gizi, belajar mengenai kebersihan, budaya makan, lalu produk-produk yang ada di daerah mereka, food distribusi, serta pentingnya untuk berperliaku baik. Yang pertama, terutama untuk bersyukur pada makanan mereka, berbagi makanan dengan teman-teman mereka, lalu mengembangkan kemampuan untuk memilih mana makanan yang baik, mana makanan yang mungkin kurang sehat, dan akhirnya bisa membuat mereka mempunyai kebiasaan diet yang baik. Ini tuh investasi seumur hidup yang seorang anak akan bawa ya, sepanjang hidup mereka. Oke, sekian pemaparan dari saya. Arigato gozaimasu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Ya, terima kasih Mbak Indri atas pemaparannya. Pemaparannya sangat menarik gitu ya. Jadi memang kalau misalnya pada anak-anak sekolah dasar, itu bisa dijadikan sebagai investasi jangka panjang gitu ya Mbak, untuk bagaimana bisa menerapkan perilaku, termasuk perpulangan gitu. Untuk harapannya ketika dipupuk di masa lebih awal, itu bisa bertahan sampai dewasa nanti. Dan pada akhirnya itu akan nyambung tuh ya Mbak ya, terkait dengan bagaimana bisa meningkatkan life expectancy-nya gitu. Dan ternyata ketemuannya juga sangat banyak banget hal-hal yang menarik, yang bisa kita pelajari gitu ya Mbak. Mulai dari diatur ada yang tokoh, maksudnya ada ahli gizinya, kemudian dari sistemnya, mulai dari pengenalan menunya, kemudian produksinya, pengenalan bagaimana makanan itu diperoleh bahan-bahannya, sampai bagaimana caranya bisa diekspresikan dalam bentuk rasa syukur, itu sangat menarik. Nah Mbak, mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan, karena seterah itu sudah banyak nih pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama dari Nadia Rana Nabila, jadi dari Prodigy ZUI, dia bertanya, kira-kira adakah budaya atau cerita rakyat Indonesia yang bisa diselitkan pendidikan gizi untuk masyarakat Indonesia, terutama anak-anak seperti halnya budaya makan kacang dan ikan sarden pada periode Setsubun tadi di Jepang. Atau mungkin Mbak boleh sharing ide kreatif lainnya tentang penyampaian pendidikan gizi untuk anak-anak Indonesia. Terima kasih sebelumnya. Boleh mungkin Mbak tolong dijawab terlebih dahulu. Terima kasih atas pertanyaan dari Nadia. Kayaknya kita mesti belajar banyak cerita rakyat. Indonesia kan punya ribuan mungkin cerita rakyat yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya saya sambungin ke cerita rakyat, mungkin Timun Mas kali ya, yang paling nyambung ya, kalau misalnya untuk masukin bahan-makanan. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau dikaitkan dengan hari libur nasional ya, seperti mungkin dekat-dekat lebaran kita bisa makan opor. Kan biasanya tradisinya gitu ya. Kenapa ya? Kok kita makan opor ya? Kenapa ya? Kita kok punya budaya untuk makan ketupat ya? Itu kan juga bisa dimasukin ya dalam pendidikan edukasi gizi. Cuman kalau sampai situ ya, saya juga masih harus belajar lagi ya. Kita kayaknya masih sama-sama harus belajar PR kita sebagai ahli gizi untuk menerapkan kebudayaan kita sendiri ke dalam makan siang sekolah itu kayaknya masih benar-benar harus digali lebih banyak lagi. Itu sih jawaban dari saya. Mungkin salah satu contohnya ya, bahan makanan Timun Mas ya kayaknya ya. Apalagi ya cerita rakyat yang bisa kita ambil dan masukin ke makanan. Itu paling ya untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Kemudian ini ada pertanyaan kedua dari Timothy Kennedy. Jadi ini sebenarnya mungkin berkaitan sama pertanyaan sebelumnya. Jadi kira-kira bagaimana program School Lunch ini bisa diimplementasikan di Indonesia mengingat perbedaan antara Jepang dan Indonesia. Mungkin Mbak Indri bisa menyampaikan insight atau tanggapan dari pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya, pertanyaan dari Timothy ya. Timothy, implementasi di Indonesia ini masih agak sulit ya. Tapi kalau misalnya kita bisa memilih mana daerah yang duluan untuk dilakukan program makan siang sekolah, mungkin itu bisa jadi implementasi yang pertama ya. Katakanlah misalnya anak-anak kelebihan berat badan prevalensinya banyak ada di Jakarta. Mungkin Jakarta duluan bisa memulai seperti itu ya. Cuman kan PR-nya banyak juga ya. Kayak masalah dana, segala macam. Terus kita juga mesti menyambungkan antara dua kementerian ya. Antara satu kementerian pendidikan, sama satu lagi kementerian pertanian ya. Untuk bahan makanan yang segala macam. Kita pengen memprioritaskan bahan makanan lokal. Makanya jadi perlu kerjasama juga dengan kementerian pertanian. Masih banyak PR kita dan semoga mulai dari hari ini kita bisa sama-sama berpikir bagaimana caranya ya untuk orang Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Inti. Jadi mungkin untuk teman-teman yang memang tertarik nih terkait dengan pengembangan School Lunch itu mungkin bisa mulai diambil beberapa langkah kecil sederhana termasuk di dalamnya juga kalau misalnya mau men-develop programnya bisa memilih seperti pilot project gitu ya Mbak ya? Untuk di OJC. Ya, mungkin teman-teman lebih kreatif ya daripada saya. Masih pada muda-muda, insya Allah bisa kepikiran ide-ide yang lebih kreatif dan bisa diterapkan juga untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Kemudian ini ada pertanyaan yang sekiranya mirip. Kira-kira selama pandemi COVID ini, bagaimana program makan siang di Jepang pelaksanaannya? Nah, gitu. Kemudian ini mungkin berlanjut, apakah tetap berlanjut programnya dan berapa kali diberikan makanannya? Apakah tiga kali sehari atau hanya saat makan siang saja? Dan untuk tadi yang program Shokuiku itu, saya mau konfirmasi setiap anak kan berbeda menu makanannya setiap hari. Namun saat Setsubun atau hari-hari besar lainnya yang ada di Jepang, apakah sama menunya setiap anak? Terima kasih. Ya, ini mohon maaf, kayaknya yang pandemi COVID nanti dulu ya. Yang ini dulu yang Shokuiku. Bukan setiap anak berbeda. Setiap hari yang berbeda. Jadi, setiap anak akan dapat makanan yang sama di hari itu. Tapi dari hari ini dan hari besok serta hari kemarin, menunya berbeda. Bukan setiap anak berbeda. Jadi, Ali Gizi tidak membuat makanan untuk individual anak ya. Tidak, tapi berusaha memenuhi kebutuhan Gizi sesuai dengan usia mereka. Kemudian, beri makanan hanya satu kali sehari saja, untuk makan siang sekolah saja ya. Lalu, untuk pandemi, sebenarnya saya sudah nyiapkan slide-nya sebentar ya. Saya lihat dulu. Oke. Apa slide saya terlihat? Sudah, Mbak? Ini cuma sedikit saja ya, Pak Paranya. Saya mikir pasti akan ada yang nanya ini ya. Soal makan siang sekolah dan pandemi COVID. Saya tidak mengalami langsung karena kita tidak bisa datang ke sekolah langsung ya. Apalagi lagi pandemi seperti ini. Ini hanya beberapa berita yang saya kumpulkan dari internet ya. Jadi, ada terbagi dua ya. Yang pertama, pas awal-awal pandemi yang mana negara Jepang pertama kali mendeklarasi status darurat. Itu kira-kira pada bulan, tentang waktu Februari sampai Juni 2020. Karena adanya status darurat ini, maka sekolah-sekolah tutup. Nah, karena sekolah tutup, bahan makanan yang sudah dipesankan dibatalkan ya. Nah, karena batal, akhirnya banyak bahan makanan yang basi, yang busuk gitu. Jadi, benar-benar pertanian itu benar-benar terdampak dari pandemi itu. Nah, beberapa pemda dan masyarakat berusaha ya untuk bekerjasama, memberikan dukungan untuk bahan makanan ini ya. Seperti menyelenggarakan semacam pasar kaget untuk bahan makanan yang digunakan, yang seharusnya digunakan untuk makan siang sekolah. Jadi, masyarakat dapat mendukung para petani yang nggak tahu bahan makanan yang mau dikemanakan. Kemudian, ada juga pemerintah lokal yang menawarkan bahan makanan ini ke rumah makan, lalu rumah makan akan memasak bahan makanannya. Dan dari situ, pemda juga akan memberikan kembali ke anak-anak, terutama pada keluarga yang terdampak pandemi. Dimana pun sama ya, banyak perusahaan bangkrut karena pandemi, jadi banyak juga yang akhirnya terpaksa dirumahkan. Ini awal-awal pandemi. Setelah ini, sekolah buka lagi secara normal seperti biasa, sehingga program makan siang sekolah berjalan kembali. Ini adalah salah satu makalah yang saya temukan di mana saya cari. Ini ada pernyataan yang saya haik-haik. Jadi, karena makan siang sekolah itu menghubungkan orang. Karena mungkin karena semua orang di Jepang sudah pernah merasakan makan siang sekolah. Makanya makan siang sekolah itu berasa bernilai. Oleh karena itu, semua orang pengen menolong school lunch, juga pengen menolong komunitas lokal mereka sendiri. Jadi, di sini penulis berusaha menekankan bahwa makan siang sekolah itu bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah untuk sama-sama berjuang di tengah pandemi ini. Ya, demikian. Cuma ini aja slide-nya. Oh iya, ada lagi. Ada lagi. Sorry. Ini beberapa berita yang saya kumpulkan. Jadi, anak-anak itu sudah nggak makan di dalam meja yang komunal. Jadi, mejanya nggak dikumpulkan. Hanya meja seperti biasa yang kita madep ke papan tulis. Lalu, juga nggak ada ini ya. Nggak ada sama-sama selamat makan. Tuh, udah nggak ada. Nggak ada lagi. Maksudnya, untuk menghindari droplets ya. Apa sih namanya? Ya, COVID itu. Udah sih, ini aja. Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 lebih. Jadi, untuk sesi pertanyaan ini disudahi dulu. Mohon maaf kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, namun mungkin belum terjawab begitu ya. Dan harapannya, semoga apa yang kita pelajari bersama di sini bisa menjadi hal-hal yang bermanfaat di kemudian hari. Dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Seperti itu. Nah, saya selaku moderator juga mohon maaf untuk segala kekurangan yang ada dan mungkin kesalahan yang ada juga. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Indri dan Prof Shigeru Yamamoto untuk partisipasinya dan kesediaannya untuk hadir pada webinar kali ini. Terima kasih juga kepada Bu Diyah, Bu Asih, Bu Trini, Bu Nurul Dina, Bu Trianti, Bu Arifah, dan Bu Asih. Dan juga kepada seluruh partisipan yang telah hadir. Tadi sudah ada 190 lebih yang hadir hari ini. Terima kasih banyak. Semoga ini bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Walafiat. Akhir kata, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Indri. Indri. Iya, sama-sama. Yo, Bu. Ijin, ya. Iya. Disuruh tutup aja, Sensei. Iya. Sensei. Itu, nakaderu demo iyo. Iya. Hai, Bapak. Hai. Makasih, Indri. Iya, sama-sama. Terima kasih. Sukses. Sama-sama, Ibu. Semoga semua sehat-sehat semuanya. Amin. Sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Indri. Iya, sama-sama, Kak. Keren banget deh. Kece. Sehat terus, ya. Iya, sama-sama, Kak. Bu Arifah. Siapa lagi nih? Iya, saya mohon izin keluar, ya. Terima kasih. Thank you, Indri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih.